Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Pak Hamzah punya 4 batang kayu panjang, dengan panjang masing-masingnya 2,6 meter, 17 desimeter, dan 2 kayu lainnya berukuran 55 cm. Jumlah panjang kayu Pak Hamzah adalah berapa cm? Mau dituliskan T ya, T ini adalah total dari panjang kayu. Ini kita mau tuliskan ya, total panjang kayu. Ini ya, mau dituliskan demikian. Lalu sekarang kita mau dapatkan totalnya. Caranya adalah kita mau tahu dulu disini dia punya 4 batang kayu. Tuliskan dulu yang A. A besarnya adalah apa? Disini adalah kayu pertama ya, disini ya. Ini adalah kayu pertama, begitu ya. Kayu pertama. Ini akan jadi adalah berapa co-friend, yaitu adalah disini 2,6 meter, begitu ya, disini. Lalu lanjut adalah B. B ini adalah apa? Kayu kedua, begitu ya, disini ya. Kayu kedua. Ini akan jadi berapa? Kita mau tuliskan ya. Ini adalah 17 desimeter disini ya. Lalu sekarang kita mau tuliskan ya, C. Ini adalah apa? Kayu ke-3, begitu ya. Kayu ke-3. Ini akan jadi adalah disini 55 cm, begitu ya. Ini kakak mau tuliskan demikian. Lalu D. D ini adalah kayu ke-4, begitu ya. Kayu ke-4. Ini apa co-friend? Kan disini belum tahu, begitu ya. Tapi ada keterangan bahwa disini apa? Dua kayu lainnya itu berukuran 55 cm. Berarti kayu ke-4 ini 55 cm juga ya. Dimana apa? C ini, ya, kakak mau tuliskan ya. C-nya itu akan sama dengan D-nya. Lalu sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Total panjangnya berarti ya dijumlakan saja semuanya. A tambah B, tambah C, tambah D disini. Maka kita lihat tujuannya mau dibawa kemana, begitu ya. Karena satuannya, lihat, berbeda semua ya. Ada yang meter, desimeter, ada yang sentimeter. Lihat, diminta ke sentimeter. Jadi kakak langsung konversikan semuanya ke sentimeter ya. Caranya adalah kakak buatkan dulu tangga satuannya ya, kira-kira disini. Ini adalah kilometer, hektometer, dekameter ya. Ini adalah meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter ya. Turun sekali, kalikan 10. Sementara ini naik sekali, dibagikan 10. Jadi mau diubah ke sentimeter ya, disini. Caranya bagaimana seperti ini? Maka langsung ya, kofrens, disini kita mau hitung. Begitu ya. Caranya bagaimana? 17 desimeter dulu. 17, kalikan berapa? Desimeter ke sentimeter, turun sekali. Kalikan 10 ya. Ini dalam sentimeter. Jadinya berapa? 170 sentimeter. Sementara 2,6 meter. Meter ke sentimeter, turun 1, turun 2. 2,6, turun 2, berarti kalikan dengan 100 ya. Disini dalam sentimeter. Jadi berapa? Karena turun 2 kali, apa kofrens disini? 2,6 kali 100. 1,0 ini kakak coret, akan memindahkan komanya satu tempat ke kanan ya. Begitu. Maka 26 kali 10, berapa? 260 ya, sentimeter. Maka langsung saja kita bisa dapatkan jawabannya. Dimana T, ini adalah apa? 260 sentimeter, dijumlahkan dengan 170 sentimeter, dijumlahkan dengan 55 sentimeter, dan dijumlahkan dengan disini adalah 55 sentimeter ya. Maka T, ini akan jadi berapa? 260 sentimeter, dijumlahkan dengan 50 sentimeter, dan akan dijumlahkan dengan 55 sentimeter ya, disini ya. Maka T-nya ini akan jadi berapa? 430, dijumlahkan dengan 55, berapa? 5, 8, ini adalah 4 ya, 485 sentimeter, dan akan kakak jumlahkan dengan 55 sentimeter ya, mau dijumlahkan semua. Maka T-nya jadi berapa? 485, dijumlahkan dengan 55. Ini adalah 0, 1, 9 tambah 5, 14 ya. 4-nya tulis, 1-nya simpan, ini adalah 5. Jadinya adalah 540 sentimeter, jadi kita bisa simpulkan jawabannya ya, sentimeternya disini tertulis ya, berarti kita mau jawab 540. Jawabannya ada tentu ya, yang mana? B dihasilkan adalah B, simpulkan jawabannya adalah B. Sampai jumpa di soal berikutnya, pengerjaannya selesai. Semangat terus!